Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya wabah virus zombie tepat ketika hari natal tiba Beberapa remaja yang berhasil menyelamatkan diri dari wabah zombie pun mencoba mencari keberadaan keluarga mereka Tetapi sayangnya hal itu bukanlah hal yang mudah sehingga mereka harus bekerja sama demi bisa bertahan dari para zombie Lalu apakah para remaja ini bisa menemukan orang-orang yang mereka sayangi? Wes rosa ke swen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Pada tanggal 24 Desember, tepatnya sehari sebelum natal tiba terlihat seorang ayah bernama Tony sedang mengantarkan putrinya yang bernama Anna dan tetangganya yang bernama John menuju ke sekolah karena para siswa sedang menyiapkan sebuah acara untuk menyambut datangnya malam natal Selama di perjalanan, mereka sempat mendengar sebuah berita yang mengatakan tentang adanya wabah virus misterius yang dapat menyebar dengan sangat cepat Namun Anna justru mematikan radio tersebut saat Tony menyuruh John untuk membawa Anna ke acara natal malam nanti Awalnya, Anna mengatakan bahwa ia tak bisa mengikuti acara natal karena ia harus bekerja paru waktu Tetapi tanpa disadari, si John tiba-tiba tak sengaja keceplosan mengatakan tentang Anna yang sudah membeli sebuah tiket yang manal itu membuat Tony pun penasaran dengan tiket tersebut karena Anna tak pernah menceritakan pada dirinya Pada akhirnya, Anna pun mengatakan bahwa setelah lulus dari sekolah ia berencana pergi mengelilingi dunia dan ia kini sudah memesan sebuah tiket untuk pergi ke Australia dan setelah mendengar hal itu, Tony justru memarahi Anna dan melarang Anna pergi ke luar negeri karena ia ingin Anna melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah terlebih dahulu Melihat Anna yang cemberut, John mencoba menyemangati Anna sambil mengatakan bahwa Anna harus bisa terbuka dengan ayahnya agar hubungan mereka menjadi lebih baik lalu John pun pamit pergi untuk menemui teman-teman basketnya Tampaknya alasan mengapa Anna ingin pergi ke Australia yaitu karena dulu almarhum ibunya juga ingin ke sana bahkan ia masih menyimpan sebuah catatan milik ibunya tentang tempat-tempat yang ingin ia kunjungi setelah tiba di Australia Di sisi lain, salah satu teman Anna yang bernama Steph terlihat sangat kesal saat ia tahu bahwa kedua orang tuanya kini sedang berada di Meksiko untuk melakukan pekerjaan sementara dirinya harus merayakan Natal di rumah sendirian Tak hanya itu, karena Steph ketahuan membawa mobil ke sekolah salah satu guru tengil bernama Arthur ini akhirnya menyita kunci mobil milik Steph lalu Arthur akan mengembalikan kunci tersebut jika Steph mau membawa kedua orang tuanya ke sekolah padahal kedua orang tua Steph sedang berada di luar negeri Terlihat bahwa Anna dan Steph sepertinya sama-sama tak bisa menikmati indahnya malam Natal seperti yang dilakukan oleh orang-orang lainnya bahkan mereka berdua sempat menganggap bahwa hari Natal kali ini akan menjadi seperti hari akhir dunia Singkat cerita, saat Anna sedang menemui sahabatnya yang bernama Lisa Lisa pun terlihat sangat bersemangat sambil menunjukkan kostum miliknya pada Anna karena ia akan menjadi seorang bintang utama di acara malam Natal nanti Tetapi kesenangan itu tiba-tiba hancur ketika Arthur datang sambil menyuruh Anna untuk ikut dalam acara malam Natal karena ada beberapa anggota klub drama yang mendadak sakit dan tak bisa mengikuti acara tersebut Tak hanya itu, Arthur juga menyuruh Anna untuk menyampaikan pesan pada ayahnya yang merupakan petugas kebersihan sekolah agar ia datang ke acara Natal sebagai seorang koordinator lampu menggantikan salah satu siswa yang sedang sakit Kemudian saat jam istirahat, seorang pria bernama Nick yang merasa dirinya keren datang menemui Anna dan ia pun berencana untuk mengajak Anna berkencan namun ia justru diusir oleh Tony yang tiba-tiba muncul di belakang Anna Lalu ketika berada di kantin, Nick tak henti-hentinya menggoda Anna yang manal itu membuat John dan Lisa menyuruh Anna untuk mengabaikannya saja karena Nick terkenal sebagai pria nakal yang suka menggoda wanita dan berganti-ganti pacar Saat mereka sedang asik mengobrol, Steph tiba-tiba datang sambil menanyakan pada pacar Lisa yang bernama Chris apakah nanti malam ia bisa membantunya membuat video yang akan ia gunakan untuk mengisi website sekolah karena ia disuruh oleh si guru tengil Arthur Awalnya, Lisa menyuruh Chris untuk menolak ajakan itu karena Chris sudah berjanji bahwa ia akan datang ke acara Natal malam nanti Tetapi karena Steph sangat membutuhkan bantuan Chris, pada akhirnya Chris pun mengiakan permintaan Steph dan ia juga berjanji pada Lisa bahwa ia pasti akan datang ke acara malam nanti Sebulan sekolah, Anna melihat Steph yang sedang kesulitan membuka mobil sehingga ia pun menyuruh Steph menghubungi orang tuanya Namun Steph yang sedang kesal justru tak sengaja mengatakan hal yang menyakitkan tentang ibu Anna Hingga Anna pun merasa sedih Singkat cerita, ketika Anna dan John sedang sibuk melakukan pekerjaan paru waktu mereka di sebuah tempat bowling Terlihat acara malam Natal yang ada di sekolah tampaknya berjalan dengan lancar Hingga tiba waktunya bagi Lisa untuk tampil di acara malam Natal tersebut Sayangnya, penampilan Lisa dan kawan-kawan justru membuat Arthur sangat marah karena hal itu tak sesuai dengan rencana yang sudah ia buat sebelumnya Dan saat Arthur hendak menghentikan acara itu, tiba-tiba ia mendengar suara dari luar sekolah Seperti ada seseorang yang mencoba mendobrak pintunya Lalu ketika Arthur membuka pintu itu, entah mengapa tak ada seorang pun di luar sana Tetapi tampaknya Arthur tak menyadari tentang adanya bekas darah yang berceceran di sekitar sekolah itu Di sisi lain, setelah Anna dan John selesai melakukan pekerjaan mereka Mereka berdua sempat mampir ke taman untuk bermain salju sambil bersenang-senang di sana Yang mana hal itu membuat Anna teringat dengan masa lalu saat ibunya masih hidup Terlihat bahwa John sebenarnya sudah lama menyukai Anna Namun ia tak berani menyatakan perasaan tersebut Karena ia terlalu takut jika hal itu membuat kedekatan mereka berakhir begitu saja Singkat cerita, keesokan harinya saat Anna terbangun dari tidurnya Ia tak sadar bahwa ternyata ayahnya belum juga pulang ke rumah Lalu ketika Anna pergi dari rumah Ia bahkan tak sadar bahwa kondisi yang ada di sekitar sana semuanya telah berubah menjadi kacau Akibat wabah virus zombie Karena Anna terlalu menikmati lagu yang sedang ia dengarkan dengan headsetnya Selain Anna, John sepertinya juga tak menyadari tentang wabah virus zombie yang telah menyebar ke kota mereka Dan ketika mereka berdua bertemu di jalan Mereka malah asik bernyanyi sambil menari bersama Hingga akhirnya mereka melihat ada boneka salju yang sedang mendekati mereka Tanpa disadari, ternyata orang yang mengenakan boneka salju itu kini telah berubah menjadi zombie Dan saat Anna mencoba melawan si zombie boneka salju tersebut Ia tak sengaja membuat kepalanya copot yang manal itu membuat John sempat panik dan berteriak ketakutan Setelah kejadian itu, John sangat yakin bahwa seluruh kota pasti telah diserang oleh wabah virus zombie Dan karena mereka tak bisa balik ke rumah lagi Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke tempat bowling Berharap mereka bisa berlindung di dalam sana Kemudian ketika sudah tiba di tempat bowling Anna dan John justru bertemu dengan Step dan Chris yang juga sedang berlindung dari wabah zombie Lalu saat mereka mencoba mencari di internet Ternyata wabah zombie itu tak hanya menyebar ke kota mereka Melainkan juga sudah menyebar ke seluruh negara-negara yang lain Tak hanya itu, mereka juga menemukan adanya tren aneh yang sedang beredar di sosial media Tentang orang-orang yang memotret diri mereka bersama para zombie Bahkan mereka juga menemukan sebuah berita yang mengatakan bahwa Justin Bieber kini telah berubah menjadi zombie Sementara itu di dalam sekolah, ternyata semua orang yang menghadiri acara malam natal berhasil berlindung dari serangan zombie Dengan cara melockdown seluruh sekolah tersebut Termasuk ayah Anna yang juga sedang berada di sana Lalu saat mereka sedang menunggu informasi dari pemerintah Entah mengapa nenek Chris yang saat itu sedang bersama Lisa tiba-tiba mulai terlihat lemas Sehingga Lisa pun bertanya pada Arthur apakah mereka memiliki obat-obatan Tetapi Arthur justru menjawab bahwa ia tak punya waktu untuk menyelamatkan seseorang yang sudah tua Di sisi lain, ketika Anna dan Step sedang berada di toilet Betapa terkejutnya mereka karena ternyata si pemilik tempat bowling kini telah berubah menjadi zombie Sehingga tanpa berlama-lama, Step pun langsung memukuli zombie itu Dan saat beberapa zombie lain menerobos masuk ke dalam gedung Mereka pun mencoba mengalahkan para zombie tersebut dengan menggunakan barang-barang seadanya Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang berasal dari salah satu tempat Yang mana hal itu membuat seluruh listrik yang ada di kota padam Sehingga mereka kini tak bisa menggunakan HP mereka untuk mencari informasi Karena sinyalnya juga ikut menghilang Hari Natal yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi semua orang kini telah berubah menjadi hari yang sangat menyeramkan Akibat munculnya wabah virus zombie misterius Dan semua orang yang berhasil bertahan hidup kini hanya mengharapkan satu hal Yaitu mereka ingin selamat dari wabah virus zombie tersebut Singkat cerita, keesokan harinya Ana dan yang lain berencana pergi ke sekolah untuk mencari tahu apakah keluarga dan teman-teman mereka masih selamat Tetapi tampaknya hal itu bukanlah hal yang mudah Karena di luar sana terdapat banyak sekali zombie Bahkan ada beberapa zombie tentara yang sepertinya jauh lebih kuat dari para zombie lain Mereka berempat kemudian mencoba melewati kerumunan para zombie dengan menggunakan kolam plastik anak-anak Berara para zombie itu tak menyadari keberadaan mereka Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihentikan oleh salah satu zombie yang ternyata merupakan zombie nenek-nenek Yang mengira bahwa mereka adalah tempat duduk Lalu ketika para zombie lain mulai menyadari keberadaan mereka Tanpa disadari, tiba-tiba Nick datang dan langsung membantu mereka mengalahkan para zombie tersebut Dan ternyata ia bersama kawan-kawannya sedang mencari beberapa peralatan Untuk melawan para zombie yang ada di sekitar sana Tak lama kemudian saat beberapa zombie cantik mulai berdatangan Nick pun menyuruh anak dan yang lain untuk berlindung di belakangnya Karena ia dan teman-temannya berencana untuk melawan para zombie cantik tersebut Dengan menggunakan barang-barang yang mereka dapatkan dari dalam supermarket Selain para zombie cantik Mereka juga mencoba menyerang para zombie tentara dan para zombie yang lain Hingga akhirnya mereka berhasil membersihkan seluruh zombie tersebut Yang mana hal itu membuat anak cukup terkesan dengan kemampuan Nick Sementara itu, di dalam sekolah Para siswa dan orang tua berencana pergi dari sana Karena mereka tak bisa terus-menerus bertahan Tanpa adanya persediaan makanan dan minuman Tetapi Arthur mencoba menahan mereka semua Karena ia terlalu takut untuk pergi keluar Meski begitu, orang-orang tampaknya tak menghiraukan perkataan Arthur Yang mana hal itu membuat Arthur merasa kesal Dan ia pun berencana melakukan sesuatu Untuk membuat semua orang menuruti perkataannya Di sisi lain, saat Anna dan kawan-kawan hendak pergi menuju ke sekolah John sempat mengatakan pada Anna bahwa ia sebenarnya lega Karena Anna tak jadi pergi ke luar negeri Namun Anna justru mengatakan bahwa dirinya akan tetap pergi Ketika wabah zombie ini berakhir Tampaknya Anna masih belum menyadari tentang perasaan John yang tak ingin jauh dari Anna Karena selama ini, Anna hanya menganggap John sebagai sahabatnya saja Tanpa pernah memikirkan bahwa John menyukai dirinya Untuk mempersingkat waktu, mereka pun berencana melewati jalan pintas Dengan memasuki sebuah toko pohon natal Yang terhubung dengan jalan di dekat sekolah Tetapi ketika mereka sudah berada di dalam Tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa zombie kurcaci Yang muncul dari balik pepohonan Yang menal itu membuat mereka sempat berpencar satu sama lain Pada akhirnya, mereka pun berhasil melewati toko pohon natal itu Meski Nick harus merelakan kepergian teman-temannya Yang kini telah berubah menjadi zombie akibat serangan para zombie kurcaci Sebelum melanjutkan perjalanan Nick dan yang lain mencoba mencari beberapa peralatan lain Yang bisa mereka gunakan untuk melawan para zombie Dan di sana John pun menyadari bahwa Anna Ternyata menyukai sosok pria tangguh seperti Nick John kemudian mengatakan pada Anna Bahwa ia sebenarnya jauh lebih hebat dari Nick Dan saat ia mencoba membuat Anna terkesan Tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie muncul dari belakang Dan langsung menggigit tangan John Lalu ketika para zombie lain mulai berdatangan Tanpa berlama-lama, John pun mencoba melindungi Anna dari para zombie tersebut Hingga akhirnya ia dimukbang oleh para zombie Yang menalai itu membuat Anna sangat sedih Karena John merupakan salah satu orang paling penting Yang pernah ada dalam hidupnya Meski begitu, mereka tak bisa terus berlama-lama di sana Karena para zombie lain yang mendengar suara mereka mulai berdatangan Sehingga Anna langsung mengambil sebuah senjata Dan melampiaskan kemarahannya Dengan cara membantai seluruh zombie tersebut Setelah berhasil keluar dari kepungan para zombie Anna dan yang lain akhirnya tiba di sekolah Dimana di sana mereka bertemu dengan si Arthur Yang mengatakan bahwa semua orang telah pergi Termasuk orang tua dan teman-teman mereka Arthur kemudian menyuruh Anna dan yang lain untuk beristirahat terlebih dahulu Tetapi tanpa disadari Ternyata Arthur sengaja menjebak mereka ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi oleh para zombie Dan di sana Arthur mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat kesal dengan Anna dan kawan-kawan Yang selama ini selalu membantah perkataannya Padahal ia baru saja menjadi seorang kepala sekolah Sebagai kepala sekolah yang baru Arthur ingin menunjukkan pada semua orang bahwa ia akan menghukum siapapun yang tak menuruti perkataannya Yang mana hal itu menandakan bahwa ternyata Arthur lah yang telah mengubah semua orang di sekolah itu menjadi zombie Karena mereka sebelumnya tak menuruti perkataan Arthur Tak lama kemudian setelah Anna dan yang lain berhasil kabur dari kepungan para zombie Step menyuruh Anna dan Nick untuk pergi mencari keberadaan ayahnya Sementara ia dan Chris akan mencari di tempat lain Lalu ketika Step dan Chris mendengar suara Lisa Mereka pun mencoba menghampiri asal suara itu hingga akhirnya mereka berhasil menemukan Lisa Yang sedang bersembunyi di dalam salah satu ruangan Di sana Lisa mengatakan saat Arthur sengaja memasukkan para zombie ke dalam sekolah Ia berusaha membawa nenek Chris lari dari kejaran para zombie dan bersembunyi di ruangan tersebut Tetapi sayangnya si nenek justru terkena serangan jantung Hingga pada akhirnya ia pun meninggal dunia Dengan berat hati Chris berusaha melepaskan kepergian neneknya yang selama ini selalu baik pada dirinya Karena mereka harus segera mencari cara untuk keluar dari sekolah yang sudah dipenuhi oleh para zombie Saat berada di depan ruangan kepala sekolah Step mengatakan bahwa Arthur sebelumnya sempat menyita kunci mobil miliknya Dan jika mereka bisa mengambil kunci itu Maka mereka bisa kabur dari kejaran para zombie dengan menggunakan mobil Perlahan-lahan step mencoba melewati para zombie menuju ke ruangan kepala sekolah Hingga akhirnya ia berhasil masuk ke ruangan tersebut Lalu setelah ia berhasil mendapatkan kuncinya Ia pun berencana untuk segera pergi Tetapi sayangnya Chris dan Lisa justru terjebak di tengah kepungan para zombie Yang sedang asik menonton sebuah rekaman video Lalu saat Chris dan Lisa mencoba melewati para zombie dengan cara merangkak Tiba-tiba saja baterai TV-nya habis Yang mana hal itu membuat para zombie langsung menyerang mereka berdua Hingga akhirnya Lisa tergigit oleh salah satu zombie Melihat hal itu Chris pun menyuruh step untuk pergi Karena ia sangat mencintai Lisa dan tak bisa meninggalkannya di sana sendirian Yang mana hal itu membuat step sangat sedih Karena step selama ini juga menyukai Chris Di sisi lain Anna dan Nick ternyata dulunya sempat berhubungan Namun sepertinya hubungan mereka tak berjalan dengan baik Karena adanya salah paham antara mereka berdua Sayangnya karena Anna masih marah atas kematian John Ia tak sengaja membahas tentang ayah Nick Sehingga Nick akhirnya menceritakan Bahwa ia telah mengalahkan ayahnya sendiri Yang sudah tergigit dan berubah menjadi zombie Tak lama kemudian saat para zombie datang Nick menyuruh Anna untuk segera pergi dan mencari keberadaan ayahnya Sementara ia akan menahan para zombie tersebut Singkat cerita ketika Anna tiba di ruangan ekskul drama Ia akhirnya menemukan keberadaan ayahnya yang sedang diikat di kursi oleh Arthur Di tengah kerumunan para zombie Dan tanpa berlama-lama Anna pun langsung melawan seluruh zombie yang ada di sana Agar ia bisa menyelamatkan ayahnya Lalu setelah Anna berhasil naik ke panggung Ia pun langsung melepaskan ikatan ayahnya Dan tanpa berlama-lama Tony yang kesal langsung memberikan boke mentah pada Arthur Karena ialah yang sudah mengacaukan semuanya Arthur yang tak terima dengan hal itu pun mencoba melawan Tony Hingga mereka berdua sempat berduel di sana Dan pada akhirnya Anna berhasil membuat Arthur terlempar ke arah kerumunan para zombie Yang langsung memubang Arthur hidup-hidup Anna lalu mengajak ayahnya untuk segera pergi Tetapi sayangnya Tony tak bisa melakukannya Karena kakinya sempat tergigit oleh zombie saat ia sedang melawan Arthur sebelumnya Namun meski begitu Anna tak ingin meninggalkan ayahnya begitu saja Karena Tony merupakan satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Anna saat ini Di sana Tony mengatakan ia tahu bahwa dirinya selama ini terlalu keras terhadap Anna Karena ia tak ingin kehilangan Anna seperti saat ia kehilangan istrinya Tetapi ia sadar bahwa Anna kini sudah dewasa Sehingga Tony pun mengatakan bahwa sekarang Anna bebas melakukan apa saja Tony kemudian menyuruh Anna pergi karena ia ingin melihat putrinya itu selamat dari wabah zombie Dan pada akhirnya Anna pun terpaksa harus meninggalkan Tony Untuk menuruti permintaan terakhir ayahnya itu Sayangnya karena di luar sana sudah ada banyak sekali zombie Anna dan Nick berencana untuk mengalahkan seluruh zombie tersebut Meski mereka berdua tak tahu apakah mereka bisa selamat dari kepungan ratusan zombie Awalnya mereka berdua sempat pasrah Tetapi tanpa disadari tiba-tiba Steve datang sambil membawa mobil miliknya Dan pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dengan menggunakan mobil itu Meski mereka bertiga telah kehilangan orang-orang yang mereka sayangi Mereka tak bisa menyerah begitu saja karena mereka tak ingin menyianyiakan pengorbanan Para sahabat serta keluarga mereka Sehingga mereka berusaha untuk bisa bertahan hidup dari wabah zombie Lalu film pun tamat Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Jangan lupa untuk menyerangkan